Yang transgender sampai tidur-tidur di tanah, yang tante-tante sama laki-laki berambut panjang teriak-teriak. Jadi kita satu KP itu memang ada apa nih, ada apa nih, ada apa. Tiga orang ini berambut karena memperebutkan si RB ini. Banyak lagi masyarakat atau netizen yang mengulik lagi masa lalu, kan Mas Satri kan juga pernah mengenal. Sebenernya sih kalau gue pengenal sama dia enggak, kenal dia juga enggak, tapi tahu ya beda, kenal sama Tau itu ya bedanya. Kenapa gue bisa tahu, karena memang di entertainment itu kan circle-nya pindah-pindah Mas ya, circle-nya dia ke gue nih, circle-nya gue ke sana, ke sini, nah gitu. Jadi mungkin dulu saking kelakuannya kontroversi ya bagi orang-orang di balik layar, jadi sering menceritakan dia dan seluar-seluar di kuping saya gitu. Jadi ya enggak sengaja, enggak kepingin tahu juga, jadi tahu, gitu. Kalau boleh tahu memang itu apa sih yang diceritakan ya? Ya, seperti kayak dia, dia kan syutingnya baru, dulu masih figuran ya, masih figuran, orang masih 1,2 juta, terus syuting di bulan 6 bulan sekali, tapi punya BMW, nah itu orang-orang wonder, gitu. Saya sih enggak mau tahu, tapi orang-orang cerita, iya itu anak kok bisa ya, mau bilang BMW, masih kreatif sih, tapi dia dari mana kreatifnya, gitu. Jadi orang itu kayak curiga mungkin ke arah-arah negatif, gitu. Itu kayak, itu 2016 deh, gue dengar tuh. Nah, terus juga kalau yang Mas Satria bilang sempet kan itu sampai ada keributan di cafe saat itu, apakah itu benar? Ya, itu gue lagi, jadi gini, gue lagi meeting sama rekan gue, Danang ya, Danang itu sekarang udah almarhum. Nah, pada saat gue meeting untuk proyek-proyek layar lebar kita, tiba-tiba ada kerusuhan di situ. Tiba-tiba itu, yang transgender sampai tidur-tidur di tanah, yang tante-tante sama laki-laki berambut panjang teriak-teriak. Jadi kita satu KB itu memang ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih, ada apa? Nah, di situlah pertama kali gue melihat si RB ini. Di situ pertama kali gue melihat, nah siapa itu, siapa itu. Jadi ternyata, tiga orang ini berantem karena memperebutkan si RB ini. Karena orang-orang di situ mengakui bahwa RB pacaran sama tiga-tiganya. Nah, gitu. Jadi, RB ini itu, kalau Beto tuh, kapan tahun-tahun, masih inget ya? Tahunnya kapan gitu? Tahunnya... 2016 itu? 2016 ya, itu pertama kali gue melihat wujudnya di situ, karena gue di situ. Dia udah bermain, jadi figurantan seperti apa? Gue gak tahu malah dia artis di situ. Oh, gak tahu gue. Nah, sejak itu pertama kali ketemu, tiba-tiba nanti kalau misalnya ada acara premier gitu. Kita kan kalau misalnya ada orang, kita lihat, dia ribut ya, dia ribut. Kita kan pasti hafal kan, kan, mas ya? Jadi, sejak kejanin 2016 itu, kalau misalnya ada acara-acara premier film, kan gue sering dundang kan dulu, sering datang dulu kan. Karena gue tergabung di manajemen artis besar pada saat itu, jadi dipaksa untuk datang untuk merek premier. Nah, ya kalau dia ada di acara premier itu, ya pasti dalam arti loh, ini kan yang kemarin jadi rebutan itu kan di kafe muk gitu. Cuman ya gue gak tegur sapa, gue gak peduli, cuma sekedar, oh gitu doang gitu. Mas Satria, ini saat itu rebutan pacar, apa gimana? Nah, antara sosok satu, yang misalnya ada yang bilang waria, tante-tante, sama laki rambut panjang. Iya, itu kalau gue memang gak kenal mereka, rekan gue hanya yang transkender, yang lain gue gak tau. Tapi, memang yang transkender itu, habis berantem itu, dia duduk di sebelah gue, dia nangis di pundak gue. Dari situlah gue tau ceritanya, gitu. Cerita apa saat itu? Ceritanya pada saat, ya tiga-tiga itu yang memperbuatkan, karena tiga-tiga ini ya pacarnya, gitu. Jadi mungkin udah putus sama yang ini, sama yang ini, sama yang itu, sama yang ini, gitu. Nah, gue, gue memang tidak pernah melihat langsung mereka pacaran, tapi, kronologis yang diungkapkan ke gue nih, kenapa ada perkelahian di situ? Karena itu, karena jeles-jelesan, karena rebut-rebutan. Dan juga, ada sosok lelaki, yang merebutkan juga, pacarnya? Iya, rebut panjang, itu juga saya ngasih duit dulu. Dari kronologis yang gue sedang dengar. Gak tau dia ngasih duit sebagai adik, sebagai temen, tapi pokoknya orang-orang itu bilang, pacarnya. Mas, saya tetau, apakah pekerjaan dari yang itu, yang pacar itu, RBI itu, tiga-tiga itu? Saat itu? Kalau, kalau yang temen gue, itu pengusaha, sama manajer artis. Kalau yang dua lagi, gue gak kenal. Bukan, sosok pengacara juga, saya tau gak saat itu bukan? Ya, kayaknya dia wajian hukum, DKI. Berarti memang, yang dari temennya, Mas Satria ini, yang transgender itu mengakui bahwasannya, RBI itu adalah pacar. Iya, karena setelah itu, ada lagi berantem mereka. Berantemnya depan saya adalah mobil. Voicemat, voicemat. Mas Satria, saat temen Mas Satria yang tadi, transgender itu, menangis, Apa sih yang jelitakan curhat ke Mas Satria saat itu? Curhatnya kayak apa sih? Curhatnya itu simpel aja. Tata, kenapa? Enggak, ya pokoknya, masalah bahas si RBI, karena pacarnya ini, pacarnya ini saling jeles-jelesan, terus saling bongkar-bongkaran, dulu masa kebersamaan antar satu, antar si, dengan yang lainnya, seperti apa, kita terjadi perjubatan di situ, gitu. Itu, itu sekedar itu, gitu. Saat itu masih menjalin hubungan dengan RBI itu? Kalau yang temen-temen gue enggak? Udah enggak. Udah, gitu. Karena udah punya pacar baru, ya. Cuman gue enggak bisa nyebut, karena enggak enak. Sorry ya, Kak. Soalnya temen dekat kalau udah. Sampai saat ini masih berhubungan baik dengan? Masih, masih, Pak Sri cat-in-catingan di Instagram, gak? Saat itu, kejadiannya kayak gimana sih? Mas Satria, kan sudah ini nih, yang temen Mas Satria itu udah ke Mas Satria, nah, itu ngapain lagi mereka bertiga, si Tante sama si Priya, karena datang security jadi hubar. Hubar. Terus si RBI-nya enggak ada lagi kelihatan, yang laki enggak ada kelihatan, yang cewe juga kelihatan. Jadi gue akhirnya ngobrol sama si temen saya itu. Saat itu, yang pengetahuan Mas Satria, yang dari temen Mas Satria itu yang menjalin di situ, cerita enggak si sosok RBI itu kayak Mas Satria itu? Dia enggak cerita sih. Enggak cerita. Karena saya, mungkin kalau saya ngulik, pasti cerita ya. Temen kan kan saya karena enggak kenal, jadi saya enggak peduli gitu. Jadi cukup mendengar dari mulutnya si temen saya sampai segitu doang sih. Dia yang jelasinnya sampai segitu doang. Ini, tadi kan bilang, itu figuran gitu kan. Itu emang pernah satu frame atau emang pernah tahu? Temen saya syuting? Enggak sama sekali. Saya enggak pernah berteman sama dia, enggak pernah syuting sama dia, enggak pernah ngejok sama dia. Cuma memang mantan manajernya, lama itu namanya Ega, itu lama deh sama Kak Ega itu, itu temen nongkrong gue sampai sekarang. Jadi cerita gitu kan, berapa honornya gitu. Terus circle-circle-nya dia itu, beberapa kali nongkrong di saya, tanpa saya tanya, tanpa saya ikut membahas topik itu, mereka yang cerita, saya duduk manis di situ dengar, oh ini, oh ini orang dalam hati saya, oh ini yang dibahas, yang kemarin berantem di Moe Cafe ya gitu. Jadi tahunya dari situ gitu. Artinya setelah tahu, yang di berantem itu, hasilnya dapat info dari info. Info itu ya, termasuk jadi perbincangan juga dia itu, punya BMW gitu, mobil-mobil mewah. Memang sih dijelasin kredit sih mobil itu dulu, saya dikasih tahunya kayak gitu. Cuman kan bayar kredit BMW, waduh, buset puluhan juta. Tapi setelah itu, apa nggak ada ngulisinya lagi, atau seperti apa akhirnya? Nggak ada sih, cuma terakhir itu, 2019 itu, dia berantem sama si, teman saya yang transgender tadi itu, di dalam mobil. Jadi, jadi gue naik mobilnya si temen gue, temen gue yang punya diet gue di belakang, itu memang voice note-voice note-an. Si RB mau ngelabrak si temen saya ini, kenapa? Karena temen saya ini, membeberkan hubungan dia sama si RB. Saya nggak tahu hubungannya seluas apa, sebatas apa, saya nggak tahu. Tapi pokoknya dari voice note itu, saya bisa menyimpulkan, oh ini mau dilabrak, gara-gara ada hubungan yang dibeberkan sama si temen ini. Tuh, itu saya di belakang. Itu tahun berapa mas? Itu 2019. Kalau di mom tadi, saya 2016, kalau yang di mobil 2019. Mas, bener nggak temen masyarakat itu inisialnya EZ? Jangan, nanti udah ngamum lagi, nggak tahu saya. Nggak enak dong, nanti. Eh lu, Patria, lu gini-gini bobo-bobo ya? Nggak enak saya. Tapi kan itu kan, dibilang, pernah tinggal dikacit kalau nggak lah ya? Iya, kacit lama itu. Oh, kacit. Terus pernah juga dibilang, dia sesama jenis juga, terus sebenarnya simpanan juga tante. Itu lo tahu juga semua nggak sih? Kalau itu secara dalam, gue nggak tahu. Karena kan kemarin itu waktu berantem antara tiga orang ini kan gue nggak nanya kan mas, apa dia tidur sama lu? Apa dia sedukan? Nggak mungkin kan? Karena memang cue kan, gue orang kalau nggak kena, kecuali kalau dia temen gue, pasti gue kulik gitu. Nah gitu, makanya gue itu nggak mau menambah-nambahi, nggak mau ngurangi-ngurangi juga gitu. Nanti kalau gue ngomong, ternyata nggak ada buktinya, ya Tuhan juga kasih gue karma gitu. tapi kesitu sih gitu. Jangan lupa ya, di-subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.